Selama bekerja, karyawan Batan mengikuti pendidikan lanjutan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang IPTEC nuklir. Secara umum, program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Batan terdiri dari program pendidikan formal dan program pendidikan non-formal. Program pendidikan formal pada umumnya merupakan pendidikan lanjutan berjenjang yang disertai dengan gelar akademis. Pendidikan formal diberikan kepada karyawan Batan sesuai kebutuhan dan memenuhi kualifikasi. Pendidikan ini dilaksanakan baik oleh institusi pendidikan dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional dilaksanakan dalam bentuk pembinaan SDM. Pembinaan SDM ini dilaksanakan secara formal maupun non-formal. Secara formal dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri, staff Batan yang terpilih mengikuti pendidikan-pendidikan di negara maju seperti di Amerika Serikat, di Jepang, di Australia, maupun di Eropa. Mereka ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademis mereka, memperluas wawasan mereka dalam bidang sains dan teknologi nuklir. Ketika mereka kembali ke negara Indonesia, mereka ini diharapkan mampu membantu Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Saat ini, Badan telah berhasil memberikan pendidikan formal kepada sekitar 1.105 karyawan meliputi pendidikan S1 sampai dengan S3. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 230 karyawan memperoleh pendidikan pasca sarjana dari berbagai universitas di luar negeri. Untuk mempercepat pengadaan tenaga sarjana bidang nuklir dan bidang lain yang relevan, Badan telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, STIA LAN, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Gajah Mada. Institut Teknologi Surabaya,